Pengurus Dharma Wanita Aceh menyerahkan donasi untuk korban banjir di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tenggara pada momen peringatan hari ulang tahun DWP ke-24 yang digelar di Anjung Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh pada Kamis 7 Desember 2023. Donasi seluruh pengurus DWP Aceh dan Kabupaten Kota itu diserahkan oleh Ketua DWP Aceh Melani Subarni kepada Ketua DWP Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Sebelumnya dalam rangka HUD ke-24, DWP juga membantu pembangunan satu unit rumah layak huni untuk salah satu masyarakat kurang mampu di Gampung Lam Temba, Kabupaten Aceh Besar. Ketua DWP Aceh Melani Subarni mengatakan, DWP sebagai organisasi yang beranggotakan istri para aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pembangunan nasional. Oleh karena itu, Melani mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum hari ulang tahun tersebut sebagai evaluasi, koreksi, dan juga introspeksi untuk melihat kembali ke belakang sejauh mana kiprah DWP dan apa saja yang patut diperbaiki ke depan. Sehingga keberadaan organisasi itu dapat lebih benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seluruh anggota dan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah mengharapkan momen peringatan HUD ke-24 itu dapat menjadikan DWP Aceh terus meningkatkan peran dan juga kiprahnya dalam pembangunan berkelanjutan. Ia yakin peran aktif perempuan akan menjadikan Aceh sebagai daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan gender. Pemerintah Aceh senantiasa mendukung setiap rencana strategis Dharma Wanita Persatuan untuk mendorong kemajuan perempuan dalam memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan menjadi fondasi bagi pendidikan dan juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat Pungkas Bustami.